Waduh, lihat-lihat dulu kaki Cedera Ternyata cedera Cedera Ini sendirian bawa-bawa Bawa kemar Bantuin, bantuin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tommy Albarakat Kali ini saya ditemani Elbahar Dan Masih Alkambas Dan di video kali ini Kami akan melihat Situasi Di pelataran Masjidil Haram pada Malam tahun baru Betul sekali Ini bro Selamat tinggal 2022 Sebelum kita jauh melanjutkan video ini Selamat datang Kita doakan dulu buat teman-teman semua Dan kita ucapkan banyak terima kasih Selama dua hari Selama dari awal Sudah mengikuti video-video kita Mudah-mudahan semuanya tambah berkah Amin Menjadilah dampak halal yang baik Untuk semua subscriber Amin Dan di tahun berikutnya 2023 ini Yang akan datang Mudah-mudahan tambah berkah Amin Amin Saya kepikiran Lada heran dan tertidur Ini tidak biasa nih Banyak anak-anak Anak-anak di luar tengah malam ya Iya Dan disini pertanyaannya Apakah ini akan merayakan tahun baru gitu loh Apakah memang hanya Jalan-jalan biasa aja Mereka Mungkin tidak tahu ya apa itu tahun baru sebenarnya Belum kepikiran ya Tetapi mereka bermain di Masjidil Haram ini Bermain di Masjid anak-anak itu memang sudah biasa Karena kalau tidak ada anak-anak di Masjid Tidak ada penerus Jadi kita harus Oh jualan tisu Oh jualan Masya Allah Oh I have a tisu Ada suara apa itu Suara apa itu Menggelegar teman-teman Aslinya itu Menggelegar amat ya Ada suara betuman yang mengagetkan kita Dan Masjid Haram bro Kira-kira kedengeran gak ya Masih kerekam dong Kerekam Tapi ternyata bukan anak-anak Aja bro Tapi Bapak-bapaknya juga tuh liat tuh Di emperan-emperan tuh Banyak ya Santai Ternyata malam tahun baru Yang dilakukan para jemaah Sama Warga Mekah Seperti ini ya Karena biasanya kalau santai disini Duduk tengah malam Baik itu Ibu-ibu Bapak-bapak Warga Mekah Semuanya Itu pasti Tidak diperbolehkan Sama para petugas Disini Disini Itu alas Alas sholatnya juga Pakai karton Ada yang gak pake alas Ada yang gak pake alas Karena ini kan tanah suci Tanah suci Sudah disucikan Bahkan Disini kalau Sholat ada kotoran juga Tidak terlalu dipermasalahkan Tidak terlalu dipermasalahkan Kalau misalnya terang buruk Tai burung Ini udah suci Mau duduk dulu Mau duduk dulu Waduh Lihat-lihat duduk lagi Ternyata cedera Baiklah teman-teman Kita lihat Seperti ini Pada malam Tahun baru Ayo Tuh Tahun baru Begini Tahun baru 2000 Ini Semakin Semakin rame nih Semakin malam nih Karena mendekati Pergantian tahun Detik-detik Detik-detik Mendekati Pergantian tahun Yang di Meriahkan Dengan cara ibadah Masya Allah Semua datang ke Masjidil Haram Iya benar Bagaimana nih Komentar teman-teman Komentar sahabat Tommy Al-Barakat Sahabat Al-Bahar Melihat Kondisi Malam tahun baru Di pelataran Masjidil Haram khususnya di Masjidil Haram Ada lagi bentuk Bagaimana nih Saya kaget bro Silahkan teman-teman Komen dulu Sambil lihat situasi Disini tuh coba Yang berbeda Dari malam-malam Biasanya Tidur Di tengah pelataran Masjidil Haram Seperti ini ya Tidak diganggu Tidak ada yang ganggu Sekarang Bebas Masya Allah Ini mungkin Perhatian khususnya Spesial Malam tahun baru Kali ya Spesial ini Malam tahun baru Petugasnya juga Tidak Mempermasalahkan Ada petugas Tidak libur semua Tapi memang Banyak yang libur Tetapi namanya Di Masjidil Haram Di tempat keramaian Para jemaah Harus ada Petugas Ini Kalau bukan tahun baru Ini Nggak nyala nih Yang lampu-lampu Yang garis-garis Yang garis-garis itu ya Enggak Tuh yang garis Garis-garis ini Oh hotel ini Nah ini nih yang Cuman hari hari besar Dua Wawasan jadi semakin Cerah Ini sendirian Ini sendirian bawa koper Mau kemar Mantuin Mantuin Ngomongnya Ngomongnya bukan Sembarin aja Namanya lampu panel Hari-hari besar Ini mungkin nanti bayar listriknya mahal Itu punya Induk sendiri Tuh Bawang koper besar Seperti ini Biasanya Nggak boleh Nggak boleh Biasanya ke pelataran Masjidil Haram Juga Nggak boleh Soalnya Disangkanya kan Kalau itu dari sana itu Mau masuk ke Masjidil Haram Jadi dilarang Sekarang boleh-boleh aja Kita kemana ke sebelah sini nih Kita jalan ke sana sedikit Sisi lain Supaya teman-teman tahu semua Di Bertempatan dengan malam tahun baru Semoga Kita semuanya Di tahun baru Sehat selalu Terbaris Berkah umurnya Berkah dari segala Macam Selalu Allah bimbing kita Di jalan Yang benar Kita mohon mahal Selama ini Banyak Salah Itulah Kelemah Keturangan kita Yang harus kita perbaiki Iya benar Kita tidak bisa membuat Sesuatu hal yang paling baik Apalagi kata sempurna Sempurna itu tidak ada Di diri manusia Tidak ada Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh coba sebelah kanan bro Tuh Jumaat dan warga Mekatuh duduk santai Duduk santai disini Ini Masya Allah Dan semoga Dan semoga sahabat Bisa merasakan nikmatnya Berada di Masjidil Haram Seperti yang kami rasakan Sekarang ini 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 warga Ini bukan jemaah umrah ya Ini warga Arab ini Yang menikmati Suasana Di Masjidil Haram Ada yang bawa Kopi Ada yang bawa makanan Tapi kayaknya ini Momentumnya Momentum yang paling indah Paling indah Tapi merayakannya Dengan cara yang berbeda Cara yang berbeda Berbeda banget Sementara di Indonesia Di tanah air kita Biasanya menyalakan Kembang api Bakar-bakaran Bakar-bakaran Bakar ikan Bakar darim Bakar rumah Apalagi Apalagi sekaligus Malam minggu Bukan Malam minggu Tapi kalau disini Merayakannya dengan cara Beribadah Mantap Mantap Anak yang masih Baik Yang masih dihendung Di bawah semua Rame sekali Anak kecil nih yang rame Tuh Tuh Maaf ya Kalau masuk di video Karena Gak sengaja Gak sengaja Kalau kita harus pilih-pilih Bagaimana Bagaimana kita pilihnya Ya Semuanya maafin aja Kita semuanya Insya Allah Kalau kita saling maaf-maafan Tantang terkadah Barakah Dan barakah Ya bapak ini ada sosok kakek Yang duduk sendirian Santai banget Gak ada beban pikiran Kita nyebreng Malam tahun baru Lampu jendela Nyala semua Itu artinya Full Full jemaah ya Ya full jemaah Pokoknya Untuk para Untuk hotel-hotel Sekarang ini Full semua Dan harga hotelnya Juga meningkat nih pastinya 300% Persen naiknya Namarnya full semua Namarnya full semua ya Gila-gilaan Berkah Tapi ini pintu Pintu semua dibuka nih Pintu masjid haram Semua dibuka Jadi ada perbedaan memang Di hari-hari biasanya Pintu semua dibuka Ini pintu perempuan-perempuan Semua ini disini Coba lihat tuh Yang dilakukan oleh Madang Arab Ketika bertepatan Dengan malam tahun baru Duduk semua Di belakang-belakang Sambil minum kopi Sambil makan-makan Dibawa pembantunya Semua Iya Anak-anaknya semua Duduk di kursi Mantap Mantap banget Ya itu Dapat ibadah Enak jadi orang Arab Ini lihat Di sini Semakin kesini Semakin rame lagi Dan tidak diusik Sama petugas Dibiarkan Dibiarkan Ini momen Spesial Untuk Para Pendatang Masjidil Haram Ada yang makan KPC Ini Kita Sudah Terasa lagi nih Sudah di Dekat Pintu Malik Pahad 74 9 Ini 74 Tempat Para jemaah Mengambil Al-Quran Disana ya Kapan lagi Kita bisa santai Masih malam Tahun baru Ini beberapa Jam lagi Itu ada Kakak-kakak AK Berarti kita Kesana ya sangat ikutin terus videonya teman-teman semoga bermanfaat ya dan yang paling spesial lagi sekarang musimnya musim sejuk musim sejuk dan sejuknya nggak terlalu sangat pokoknya normal ya normal enak banget banyak jemaah yang naik ke atas itu kemana itu itu mau halang-halang shopping shopping wah ini bukan main ini jemaah disini rame tapi bukan merayakan tahun baru ya tetapi setelah melaksanakan umroh atau beribadah khususnya yang datang ke Masjidil Haram ini beribadah yang sesungguh-sungguhnya ya seperti ini anak-anak muda datang ke Masjidil Haram itu melaksanakan umroh bukan melaksanakan ke seperti tempat-tempat yang lain ya ternyata malam tahun baru juga kita lihat nih jemaah dari tanah air baru datang sepertinya teman-teman ini banyak banget nih yang mau menuju ke pintu Abdul Aziz sepertinya nih jemaah Ayo ke mana lagi kita jalan ke depan teman-teman lihat di depan pintu di depan Darutaui di sini pasukan berwarna hijau siap ya biru warna biru sudah siap sudah siap mau membersihkan lantai Masjidil Haram ini ini baru pergantian sip ya jam segini nih ini kita sudah di depan toilet nomor 6 teman-teman Alhamdulillah saya tidak lupa selalu mendoakan teman-teman semoga teman-teman bisa mengunjungi semua sejarah yang ada di kota Mekah dan Madinah teman-teman kita sudah sampai di sini ya ini diubah jadi seperti ini nih jadi ini dipakai pagar-pager atom putih seperti ini ya Agar jemaah yang masuk Dari sini tuh Keluar masuknya gitu bisa diatur ya Tidak Nah ini bisa keluar dari sini Yang masuknya dari sana Para jemaah masuknya dari sini Dari sini hanya digunakan untuk keluar doang ya Kecuali para petugas Kalau kita mau masuk Nih dari sini nih sekarang nih Kalau masuk ke Masjidullah Haram Lantai bawah Ini udah disekat-cekat begitu Karena persiapan Karena nanti subuh ini akan membeludak jemaah Nanti subuh akan membeludak jemaah Jadi dari sekarang sudah diatur Ini khusus untuk keluar di sebelah sini Di sebelah sini khusus untuk masuk Biar tidak bertabrakan Dan sekaligus dilihat tasre seperti itu Kalau itu ya disana tuh Tasrenya bukan disini sekarang Tapi disana di ujung sana tuh Sudah dekat ke pintunya Kita kesini sedikit Baiklah teman-teman Untuk video ringannya Sampai disini saja Baiklah teman-teman Untuk video ringannya Sampai disini saja Semoga videonya Bermanfaat Dan semoga bisa mengobati Rasa rindu Teman-teman Yang belum bisa hadir ke Kota Sucimeca Al-Mukaroma Dan semoga yang sudah pernah datang ke sini Bisa kembali lagi ke sini Dan Saya Dan jangan lupa teman-teman Ikutin terus Vlog-vlog kami Seputaran Kota Sucimeca Al-Mukaroma Ada Ropi Al-Kamasan Jangan lupa mampir Iya jangan lupa mampir Al-Bahar Al-Bahar Buru Besar Kisa Dan ketemu Dan subscribe Untuk video ringannya Sampai disini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa